ia malah dihujani oleh surat cinta dan tawaran yang kurang pantas dari murid-muridnya karena murid-muridnya ini terpesona bahkan ketika ia pergi ke gunung untuk mempraktikan sebuah ajaran bersama orang-orang suci lainnya perhatian yang tidak diinginkan dan berlebihan itu didapatkan oleh si Tachibana secara berlebihan sebenarnya hal ini membuat Tachibana itu bingung karena dia tahu kalau kecantikan wajah dan tubuhnya ini bukan apa-apa hanya sebuah ilusi semata dan akan hilang suatu saat nanti lalu suatu ketika hal paling mengejutkan terjadi Sang Permaisuri meninggal dunia di umur ke-64 dan surat wasiat Sang Permaisuri pun dibuka Permaisuri tidak menginginkan pemakaman yang biasa ia menginginkan agar tubuhnya dilapisi dengan kain paling sederhana dan dilemparkan ke jalanan selamat menikmati selamat menikmati